Persib Bandung berhasil mengalahkan Bayangkara Epsi dengan skor 2-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol Persib Bandung dicetak oleh Dayesuke 1 di menit 37 dan David Dasilpa di menit 67 asis dari Ciro Alves. Sedangkan satu gol Bayangkara Epsi dicetak oleh Alex Martin di menit 73 asis dari Muhammad Fatur Rahman. Nah, kemenangan Persib atas Bayangkara Epsi ini membuat jarak antara Persib Bandung dengan PSM Makassar selisih poinnya 10 poin. Persib masih memiliki tabungan satu pertandingan lagi saat menghadapi Persija Jakarta. Total pertandingan Persib Bandung sampai saat aku mengupload video ini 30. PSM 31. Pun demikian, pada akhirnya untuk Liga Indonesia musim ini teman-teman, banyak orang yang mengatakan chance PSM Makassar untuk merengkuh gelar juara Liga 1 Indonesia sulit terbendung. Oleh karena itu, perebutan peringkat 2, 3, dan seterusnya menjadi salah satu topik pembahasan tim mana yang akan menduduki tempat tersebut. Nah, di video ini kita akan membahas lebih dalam ke aspek permainan dari Persib Bandung. Karena apa? Karena di beberapa pertandingan terakhir, Luismia bersama Persib Bandung terlihat Luismia sudah mulai mengutat-atik taktik yang ia mainkan bersama Persib Bandung. Kemarin, pada saat Persib berhasil mengalahkan Dewa, kita sudah melakukan analisis menggunakan grafis-grafis di atas lapangan. Bagi teman-teman yang belum menonton video tersebut, tontonlah. Ada beberapa improvisasi yang dilakukan oleh Luismia, salah satunya bermain dengan 3 gelandang di laga tersebut. Roby Darwis diapresiasi dipuji oleh Luismia karena mampu memberikan energi bagi Persib Bandung di atas lapangan. Nah, di laga ini pun Roby Darwis kembali dimainkan. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kita juga akan membahas tentang quote-unquote kontroversi yang terjadi di laga ini. Apakah keputusan Wasid sudah tepat untuk tidak memberikan gol kepada David Dasilpa? Nah, di momen tersebut, Wasid menganggap posisi dari pemain Persib dalam keadaan offside. Itu akan menjadi salah satu topik bahasan kita. Yang kedua, apakah Ciro Alves yang terjatuh di dalam kotak penalti, keputusan Wasid sudah tepatkah untuk tidak memberikan penalti kepada Persib Bandung? Nah, tonton video ini sampai akhir, kita bicara berdasarkan law of the game, bukan berdasarkan asumsi-asumsi liar yang dimana itu malah akan menimbulkan spekulasi-spekulasi yang tidak mencerdaskan kehidupan berbangsa. Nah, bijak banget. Oke, kita bahas dulu di atas lapangan bagaimana dilakukan oleh Persib Bandung. Persib Bandung bersama Luis Mia gunakan pola andalan, yaitu 1-3-4-3, ataupun bisa berubah menjadi 1-3-5-2. Di belakang Teja Pakualam, tiga pemain back ada Nick Weavers di back tengah kanan, kemudian Ahmad Juprianto di back tengah, kemudian di back sebelah kiri ada Kakang Rudianto. Wingback kiri ada Daisuke 1, wingback kanan ada Prats Butuan, Deddy Kusnandar dan Robby Darwish di tengah, di depan ada Beckham, David Ciro Alves. Posisi Beckham ini, ya di atas kertas dari pola yang dikeluarkan oleh lapangmola.com, dia bergerak dari posisi winger kiri. Namun, di atas lapangan, teman-teman, Beckham Putra ini sering membantu Deddy Kusnandar dan Robby Darwish. Jadi, seperti bermain dengan tiga gelandang, dua pemain di depan, David Dasilpah dan Ciro Alves. Tiga pemain di tengah ini tentu, untuk bisa mengalahkan tiga pemain tengah dari Bayangkara FC. Bayangkara FC bersama Gendudoni gunakan pola 1-4-2-3-1, ataupun bisa menjadi 1-4-3-3. Di tengah bagi Bayangkara ada tiga pemain. Adam Najem, nomor 10, Muhammad Argyanto, nomor 8, meskipun harus diganti sekitar 15 menit bertanding karena hamstring terlihat, teman-teman. Kemudian ada Mati Mayer. Nah, jadi permainan numerikal tetap diperhatikan oleh Luis Mia. Permainan numerikal sudah berkali-kali. Kita bahas apa itu silahkan tonton di video-video sebelumnya. Nah, di awal laga, seperti biasa, identitas dari Luis Mia. Mencoba membangun dari bawah, satu-dua sentuhan. Proaktif, progresif, konstruktif. Terlihat, Deddy Kusnandar kesulitan untuk memprogresikan ke depan. Kenapa? Deddy yang diplot sebagai seorang diri defensive midfielder, jaraknya dengan Beckham atau Porobi Darwis terlalu jauh. Membuat pemain-pemain persip pun bermain dari sektor kiri ataupun sektor kanan. Nah, seiring berjalanan waktu, hal tersebut bisa diminimalisir. Dengan caranya apa? Tiga pemain persip di belakang mencoba men-drive bola tersebut masuk lebih ke depan. Menekan pemain-pemain dari Bayangkara FC ketika tanpa bola. Gunakan pola 4-4-2. Nah, ketika tiga back dari persip lebih menekan, pemain Bayangkara teman-teman otomatis maka jarak antar pemain itu pun semakin rapat. Ketika semakin rapat, link up antara lini belakang, lini tengah, sama lini depan diharapkan bisa terjadi. Sehingga mampu menghasilkan peluang. Itu dilakukan oleh persip Bandung. Namun, kita tahu kebelakangan ini, persip Bandung ketika bermain build up 1-2 sentuhan, bermain cantik di kitaka, teman-teman, mengalami kedetlockan di beberapa laga. Bukan hanya satu laga, bukan hanya dua laga, tetapi 3-4-5 laga. Namun, ya, bisa juga persip menang. Tapi, poinnya persip mengalami kesulitan membangun serangan dari bawah, tengah, sampai depan untuk bisa menciptakan goal cantik. Nah, di laga ini, persip Bandung melakukan permainan counterpress. Kemarin saat menghadapi dewa, counterpress sudah dilakukan. Kelihatan Louis Mia pun tahu ini, persip Bandung sulit untuk bisa menciptakan ataupun memprogresikan bola tersebut dengan bagus lewat 1-2 sentuhan dalam menciptakan peluang. Akhirnya, bagaimana mereka bisa menciptakan peluang dari memanfaatkan bola yang dikuasai oleh pemain Bayangkara. Pemain Bayangkara kuasai bola, salah, ataupun berhasil direbut oleh pemain-pemain persip. Disitulah langsung pemain persip Bandung dengan cepat memutar balikan keadaan dari yang sebelumnya bertahan, langsung melakukan serangan, tidak menunggu-nunggu lagi. Di saat itu, tentunya, struktur defense dari Bayangkara belum terbentuk ideal. Karena persip mengandalkan permainan counterpress ataupun counterattack, teman-teman, dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Bayangkara. Nah, kita lihat datanya, ball position persip di laga ini hanya 48%. Bayangkara menguasai bola. Nah, permainan antitesis ya, dari apa yang dilakukan oleh Louis Mia di laga ini saat mereka pun kesulitan untuk bisa menciptakan gol lewat permainan open play. Gol pertama, persip Bandung bukan dari open play. Gol kedua, bukan dari open play, dari counterpress. Kesalahan dari pemain Bayangkara FC, kemudian dengan cepat langsung diputar balik keadaan dan tercipta gol. Itu banyak akhirnya dilakukan oleh Xavi Hernandez bersama Barcelona ataupun tim-tim yang orientasinya penguasaan bola, Pep Guardiola. Sulit mereka membangun serangan dengan penguasaan bola, 1-2 sentuhan dari bawah. Di saat-saat tertentulah mereka memanfaatkan counterpress. Di laga ini pun saat menghadapi Dewa, pelan-pelan. Mulai diaktifkan oleh Louis Mia. Nah, itu salah satu opsi ataupun plan. Di saat cara-cara bermain cantik istilah kasarnya teman-teman gak bisa berjalan dan menemukan hasil yang diharapkan di atas lapangan. Sayangnya efesiensi di depan gawang bagi persip Bandung lewat permainan counterpress. Sebanyaknya peluang-peluang dari kesalahan-kesalahan pemain Bayangkara FC untuk memberikan bola ataupun mengontrol bola itu gak klinis banget dieksekusi oleh pemain persip. Pun, Bayangkara mendapatkan sisi lemah dari persip Bandung di laga ini. Persip Bandung tanpa bola gunakan pola 5-4-1. Oke, nah 5 pemain di belakang dengan 4 pemain di tengah itu gap-nya lebar banget jarak antarlininya. Lihatlah beberapa kali pemain-pemain Bayangkara FC berdiri di jarak antarlininya tersebut. Persip kan bermain dengan journal marking. 5-4-1 terlihat banget jelas di atas lapangan. Nah, disitulah di jarak antarlininya ini, tengah lini belakang dimainkan oleh Bayangkara FC. Satu gol dari Bayangkara FC lihat dari situasi jarak antarlininya lebar. Nah, setelah gol tersebut mulai pemain persip Bandung merapatkan lebih compact, rapat padu padat antarlininya untuk meredam apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Bayangkara. Ya, ini laga yang menarik, laga sangat seru teman-teman bagi aku, terkhusus di akhir-akhir pertandingan setelah Alex Martins mampu menciptakan gol. Dan good job juga bagi Luis Mia untuk terus melakukan improvisasi-improvisasi untuk menghasilkan hasil yang optimal dan menemukan plan-plan jika Persip Bandung deadlock dengan permainan Tiki Taka ataupun 1-2 sentuhan. Lalu kita masuk ke, apakah keputusan wasit untuk tidak memberikan gol David Dasilpa? Yang pertama sudah tepat. Nah, kita lihat dari replay ini, gambar ini, bahwa pada saat Prats Butuhan ingin memberikan direct ke depan, teman-teman. Kalau kita lihat dari situasi kamera yang ada dalam momen ini, ya Nick Weavers posisinya lebih dekat ke gawang ketimbang pemain terakhir dari Bayangkara FC. Dan kalau kita lihat case ketika Nick Weavers memberikan bola ke David Dasilpa, itu nggak offside yang diputuskan wasit itu ketika Prats Butuhan awalnya melakukan tendangan ke posisi Nick Weavers. Nah, disitulah posisi Nick Weavers sudah lebih dulu mendekat ke gawang daripada pemain Bayangkara FC. Cara nilai offside itu pada saat tepat bola ditendang, ya. Ingat itu, saat bola tepat ditendang. Nah, lalu, kasus dari Ciro Alves. Nah, kalau kita lihat dari situasi Ciro Alves ini, Ciro Alves terjatuh lebih dulu tanpa ada sentuhan. Terlihat dari kaki kanannya yang sudah menekuk. Tanpa ada sentuhan. Sekali lagi, tanpa ada sentuhan dan bola sudah diamankan oleh keeper dari Bayangkara. Karena posisi jatuh Ciro Alves membuat dengkulnya terkena ke posisi dari keeper Bayangkara. Sehingga keeper Bayangkara merasakan kesakitan. Dari angle yang berbeda pun, bisa kita lihat, teman-teman, nah, disini dia. Posisi kaki kanan dari Ciro Alves sudah menekuk, bersiap-siap, jatuh. Mungkin ada yang menjustifikasikan kaki kiri Ciro Alves apa nggak tersentuh dengkul dari keeper Bayangkara, bang? Nah, kalau kita lihat, kalau kita lihat kaki kiri dari Ciro Alves, teman-teman, meluncur sangat deras. Tanpa ada bendungan. Lihat, rapi meluncurnya. Kalau misalnya kena dungkul kiri dari keeper Bayangkara, menuju kaki kiri dari Ciro Alves, harusnya posisi kaki dari Ciro Alves tidak meluncur dengan nyaman. Nah, jadi disini Wasip menurut aku sudah tepat untuk mengambil keputusan untuk tidak memberikan penalti bagi Persib Bandung. Karena Ciro Alves terlebih dahulu menjatuhkan diri, dan akhirnya di case tersebut, ya, Persib tidak mendapatkan penalti. Dan di dua momen tersebut, Wasip pun harus pair. Kita puji, teman-teman. Jangan hanya kesalahan-kesalahannya, tetapi apa yang baik harus diapresiasi. Nggak gampang di situasi yang cepat. Apalagi momen yang didapat oleh Ciro Alves ini dari situasi counterpress. Kesalahan yang dilakukan oleh pemain Bayangkara FC, dan langsung coba diprogresifkan oleh pemain Persib Bandung untuk bisa menghasilkan sesuatu di gawang Bayangkara FC. Oke, mungkin sampai sini aja dulu, teman-teman, videonya. Bye!